warta islam Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perajaknya sekalian disamping saya ada Ustadz Nur Alam al-Jurjani beliau merupakan Ustadz yang hatis Quran dan insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang rupiah langsung saja kita bertanya kepada Ustadz Nur Alam Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin di kalangan masyarakat sekarang ini ada yang bertanya-tanya Ustadz untuk rupiah sendiri itu apakah dikhususkan untuk gangguan yang diakibatkan oleh jin atau bisa juga gangguan yang diakibatkan karena kepribadiannya ataupun kecanduan kalau misalkan sekarang itu kayak anak-anak zaman sekarang yang kecanduan gadget Ustadz mau penjelasannya Ustadz Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du memang sering ditanya begitu saya karena sering merupiah jadi apakah rupiah itu hanya untuk orang yang kena gangguan jin saja ini banyak-banyak bahkan kadang-kadang ada orang yang belum nikah-nikah minat di rupiah supaya dapat ini ya harus gimana ya didoain aja karena memang kadang-kadang ada orang yang tidak nikah-nikah karena memang ada gangguan jin juga memang ada-ada itu kejadian nah berkaitan dengan rupiah rupiah itu sebenarnya bukan hanya untuk orang kena jin santen tapi termasuk berbagai macam penyakit termasuk penyakit yang menyimpang lesbi, homo termasuk kecanduan, kecanduan narkoba kecanduan handphone anak kecil yang belum waktunya megang hp sudah kecanduan ini bisa gak di rupiah jadi di quran itu ada ayat wa nunazilu milil qur'ani mawa shifa wa rahmah kami turunkan al quran di dalam al quran itu ada shifa wa rahmah ada shifa dan rahmat shifa ini obat jadi ayat-ayat quran ini bisa dijadikan sebagai obat penawar berbagai macam penyakit termasuk penyakit lahir maupun penyakit batin lahir ya maupun batinnya itu bisa nah umumnya sekarang memang ayatnya quran itu untuk apa orang yang kena santet kena namanya kena jin tapi sebenarnya itu untuk umum misalnya ada orang kecanduan narkoba bisa gak dirubiah? bisa insyaallah cuma kadang-kadang gak cukup sekali foto beberapa kali baru gak kecanduannya termasuk anak yang kecanduan handphone misalnya kebetulan saya itu pernah merupiah anak yang sangat kecanduan HP itu bisa akhirnya sekarang ya gak doyan nah teman peran orang tuanya juga ya jangan deketin HP juga gitu nanti kamu lagi ini masalahnya tau jadi bisa termasuk orang yang penyakit penyakit penyimpansek lesbi humu itu bisa maka saya pernah merupiah juga orang yang kena humu itu alhamdulillah itu perubahan total artinya tidak seperti biasanya walaupun baru sekali nah ini merupakan suatu informasi bahwasannya rukyah bukan hanya untuk jin atau kena sanat saja berbagai macam penyakit itu bisa dikita rukyah karena rukyah itu untuk umum jadi untuk medis atau non medis itu bisa karena di jaman Rasulullah itu ada seorang kepala suku yang tersengat kalah jengking itu kan medis kemudian di rukyah pakai apa al-fatihah dan Allah memberikan kesembuhan artinya apa tidak harus yang kena jin saja di rukyah jadi makanya ini perlu tahu masyarakat karena umumnya masyarakat tahunya rukyah itu untuk jin dan lain sebagainya bahwa Quran itu syifa syifa itu adalah ubat penyakit apapun bisa di rukyah dan bisa dibuktikan bukan hanya omong kosong bisa dibuktikan saya pernah ini kecelakaan karena ini keselio sakitnya luar biasa begitu saya rukyah itu sakitnya hilang ini banyak kejadian-kejadian ini yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan rukyah contoh belum lama juga saya sakit sih mengganjil luar biasa akhirnya saya bacain ayat Quran bacain ayat-ayat untuk pengobatan Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh kadang-kadang ya masyarakat itu kadang-kadang mau berobat juga duitnya kurang mungkin ya akses untuk ke tempat rumah sakitnya jauh caranya bagaimana ada Al-Quran di dekat kita ada Al-Quran di hati kita itu baca insya Allah ada kesemuan ada kesemuan macam-macam gitu loh macam-macam di rukyah kita stress bingung di rukyah insya Allah nanti stressnya itu reda jadi kan ada orang kena masalah pusing stress di rukyah nanti juga reda masalah ada tapi beban gak ada gitu loh enak kan gitu loh ada orang yang penyimpangan panseh kayak maafkan bencong misalnya itu bisa disembuhkan nah awalnya kan dia laki-laki ya kita kembalikan lagi bisa hanya saja semua itu butuh proses gak sekaligus begitu di rukyah langsung semungguh butuh proses butuh kesabaran insya Allah semua itu ada obatnya ada penyakit ada obatnya dan Allah sudah menyajikan ada syifa di dalam Al-Quran bisa berarti bisa kita baca Al-Fatihah bahkan sahabat nabi yang merukyah orang yang kena sengatan binatang berbisa itu dengan Al-Fatihah cuma dengan Al-Fatihah sembuh dasarnya Al-Quran seperti itu dasarnya Al-Quran seperti itu bukan berarti saya melarang ke dokter ke tempat pengubatan yang yang bagus yang medis bukan ini masalah diantara bahwasannya obat itu adalah dari Al-Quran dan itu sangat murah dan gampang kita ambil maksudnya kita Al-Fatihah gak bisa jadi kita rukyah insya Allah dengan begitu ada kesembuhan makanya kita harus yakin bahwa yang menurunkan penyakit itu adalah Allah yang bisa mengangkat penyakit juga Allah seperti itu walaupun memang santrin saat ini orang kena guna-guna baru datang minat di rupiah orang yang kena santret baru datang minat di rupiah orang kena jin baru datang minat di rupiah rata-rata begitu rata-rata orang yang rupiah kesini itu bukan karena penyakit medis rata-rata ustad kepala saya pusing mungkin ada yang nyantet ustad kayaknya warung saya sepi mungkin ada yang guna-guna itu rata-rata hubungannya dengan begitu padahal sebenarnya tidak harus begitu makanya anak-anak yang kecil yang kecanduan handphone kecanduan maaf kadang-kadang terlalu berlebihan ini bisa di rupiah insyaallah gitu loh anak-anak yang kadang-kadang kurang hobi mengaji itu bisa di rupiah supaya bagaimana anak ini menjadi yang lebih soleh karena itu doa juga isinya kan jadi ada syifat penyimpangan penyimpangan tingkah laku itu bisa di rupiah termasuk penyimpangan orang yang mencuri orang mencuri kan penyakit pencuri itu penyakit jadi kalau gak nyuri gak enak bagaimana di rupiah insyaallah bisa sehingga keinginan untuk mencuri itu berkurang termasuk berbagai macam penyimpangan tingkah laku itu bisa dilakukan dengan rupiah insyaallah Allah akan memberikan kesembuhan hanya saja memang kita harus sadar bahwa yang mendatangkan kesembuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama terus butuh kesabaran butuh proses yang di rupiah yang merupiah dan keluarganya yang mengantar ini butuh kesabaran kalau gak begitu gak berhasil ini pengalaman saya rata-rata yang gak berhasil rupiah disini itu adalah gak sabar jadi pengen sekali langsung sembuh tapi orang yang saya kasih tahu coba datang sekitar 5 atau 6 kali harus sabar itu insyaallah biasanya rata-rata sembuh tapi masyarakat kita itu pengennya begitu dipegang langsung sembuh ini masalahnya itu gak mau proses instan sehingga apa masyarakat kita banyak tertipu ledugun oh ini kena guna-guna dipegang keluar paku padahal bohongan akhirnya duitnya habis bahkan saya punya pasien yang habis miliaran gak sembuh gitu gara-gara ditipu seperti itu makanya kita berharap kepada umat islam agar berhati-hati dengan para dukun yang menyimpang yang berkeda ustaz hati-hati dengan penyimpangan tersebut jangan sampai tertipu kita kembali kepada rupiah secara iya kita harus berubat kalau memang pakai rupiah harus kita kembali kepada orang-orang yang soleh orang-orang yang alibadah orang-orang yang alin supaya apa kita gak tertipu dengan para dukun seperti itu jadi obat itu salah satunya sangat dekat dengan kita sangat dekat sekali di Al-Quran sendiri di dalamnya terdapat obat dan yang mungkin yang paling penting yaitu kita harus yakin bahwa penyakit dan kesembuhan itu datang dari Allah jangan lupa juga untuk selalu bersabar dalam proses penyembuhan tersebut terima kasih atas penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton